Sejumlah postingan di media online menyoroti eksistensi Ahyon sebagai potensi yang vital bagi perjalanan mendatang YG Entertainment. Spekulasi OP mengindikasikan bahwa Ahyon Baby Monster mungkin memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan YG Entertainment. Dengan merujuk pada pernyataan bahwa YG memandang debut grup ini sebagai nasib perusahaan, muncul pertanyaan tentang keberadaan Ahyon dalam konteks ini. Apakah peran sentral yang dimiliki oleh Ahyon dalam grup ini akan berpengaruh pada kestabilan dan kesuksesan perusahaan di masa mendatang? Sebelumnya Ahyon dikabarkan sempat keluar dari girl group baru YG mendatang. Namun keesokan harinya, YG mengatakan bahwa Ahyon hanya hiatus sementara karena masalah kesehatan. Berikut beberapa komentar netizen. Bukan karena Ahyon sendiri yang mempunyai pengaruh sebesar ini, tapi YG yang terlihat tidak berdaya karena mendorong Ahyon untuk keluar, dan bagaimana mereka tidak mampu mengelola grup mereka sendiri. Terus terang saja, selain Ahyon, semua member Baby Monster biasa saja. Sejujurnya, tanpa Ahyon, mereka tidak akan pernah bisa sukses besar. Bahkan YG tahu bahwa mereka harus mendebutkan anak ini. Sebenarnya, Ahyon hanyalah identitas dan pusat dari Baby Monster, dan tanpa dia, grup ini terlihat sangat ambigu. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!